Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan melanjutkan progres ketiga dari tugas akhir mata kuliah praktikum struktur data Di sini dengan saya Ahila dan rekan saya Wipe Nah, pada tugas akhir kali ini kami membuat penjualan tiket konser yang berjudul Pamungkas Konser Tiket Nah, pada program kami terdapat tiga package yaitu yang pertama package hips yang berisi di dalamnya ada kelas data array Nah, pada kelas data array ini digunakan untuk meletakkan metode-metode yang dibutuhkan pada program seperti ada selection search Nah, selection search ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan nama Lalu juga ada binary search Nah, binary search ini digunakan untuk mencari data tiket berdasarkan ID tiketnya Lalu yang kedua ada kelas hip Nah, kelas hip Kelas hip ini digunakan untuk menambahkan item dan menempatkannya sesuai dengan letaknya Lalu selanjutnya ada kelas node Nah, pada kelas node ini dia berisikan deklarasi variable-variable yang bertipe data private dan juga ada setter getter Lalu selanjutnya kita beralih pada kelas node 2 Nah, pada kelas node 2 ini isinya sama seperti pada kelas node yang tadi Nah, yang membedakan adalah kelas node ini digunakan untuk hips lalu sedangkan pada kelas node 2 ini digunakan untuk data arenya Selanjutnya pada kelas tipe Nah, pada kelas tipe ini digunakan untuk menginisialisasikan tipe pada tiketnya dan juga terdapat setter getter Lalu selanjutnya kita beralih ke package yang kedua yaitu package image Nah, di sini berisi tentang logo-logo beserta gambar yang digunakan untuk G-Frame-nya Selanjutnya pada package yang ketiga yaitu package pamungkas akan dijelaskan oleh teman saya Wiko Nah, langsung saja kita running programnya karena pada package pamungkas ini sudah dijelaskan pada progres pertama dan kedua Nah, langkah pertama setelah meraning program ini adalah mengisi data untuk login-nya Nah, di sini kita login sebagai admin Setelah lagi berhasil kita akan diarahkan ke menu dashboard Nah, di sini ini seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang konser dari yang sudah diadakan pamungkas dan yang akan berlangsung Ini menu profil Ini menu album Ini menu tiketnya dan harganya Kemudian ini ada menu order untuk mengisi data bagi yang akan order Nah, di sini saya akan mencoba untuk menu order Misalkan nama, email Kemudian nomor Dan di sini kita bisa pilih tipenya dan jumlahnya Nah, ini adalah tampilan dari harga tiket dan ini total harganya Harganya ini Rp100.000 Nah, jika beli tiga maka total yang harus dibayar ini Rp300.000 Nah, ini metode pembayarannya yang diterimanya cash BRI dan BNI Nah, setelah data berhasil nanti ada ini rincian order-nya Nah, ini seperti struknya ya Jadi, ada seperti nama, email, telpon jumlah, riba dan jumlah tiketnya harga tiket dan total harga tiketnya Kemudian dari profil sebelumnya ini ada pengembangan di menu details-nya Nah, ini Anda cari berdasarkan ID Nah, ini itu menggunakan implementasi data array dan binary search Misalkan mencari data 12 Nah, ini akan mengampilkan data part ID dengan ID 12 Nah, di sini juga ada metode khusus data Nah, ini akan tampil data-data yang masih ada Jadi, data sebelumnya pada ID tiket 12 akan terhapus Jika ini mencari lagi 14 Ini sudah bisa Nah, ini Tidak ada untuk sorting berdasarkan nama Nah, ini akan urut berdasarkan nama Meskipun ID tiketnya ini 20 lebih besar daripada 15 Tapi, ini akan diurutkan sesuai namanya Nah, di sini Untuk sorting di sini Untuk sorting di sini Ini menggunakan Selection sort Memanggil Memanggil method selection sort Dari Kelas data array yang ada di pkkids Nah, yang tadi tambahannya ini juga Ini memanggil dari data array Untuk memanggil method binary search-nya Nah, ini Sekian dari kami Untuk progres ketiga kami Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!